Ratusan siswa serta guru dan karyawan di SMK di Kabupaten Jepara menggelar sholat goib, doa bersama serta penggalangan donasi untuk korban gemah bumi yang terjadi di Turki dan Suriah. Sholat goib digelar sebelum melakukan aktivitas belajar-begajar di SMK Wali Sogo, Kabupaten Jepara. Selain sholat goib, ratusan siswa dan guru sekolah juga menggalang donasi yang akan dikirimkan ke Turki dan Suriah. Hubah sekolah SMK Wali Sogo, Pecanggaan Jepara, Dian Palepi mengatakan sholat goib, doa bersama serta penggalangan donasi ini sebagai bentuk solidaritas dan bentuk empati kepada korban gempa. Selain itu, doa bersama ini menjadi ikhtiar yang diharapkan penanganan dan pencarian korban gempa dapat dilajarkan. Untuk kegiatan pagi ini, kebetulan kami melibatkan peserta didi serta guru dan karyawan untuk melakukan doa bersama. Sholat goib juga mengisikan sebagian dana peserta didi dan terlalu peserta gudul SMK Wali Sogo untuk korban bencana yang ada di Turki. Kita sesama muslim berharap mengasihi, menyayangi, juga berasa empati-simpati atas perjadian supaya yang ada di sana. Sementara itu, salah satu siswa Diana berkatakan dengan sholat goib dan doa bersama ini memberikan pelajaran penting bagi mereka sebuah tentang solidaritas. Menurutnya, selain orang dewasa, juga banyak korban anak-anak seusia mereka yang menjadi korban kedahsyatan gempa bumi yang terjadi hari Senin lalu. Gempa berskala 7,8 magnitudo mengguncang Turki dan Suria pada setiap pagi. Dari data sementara, korban meninggal dunia akibat gempa di Turki mencapai 8.754 jiwa sementara di Suria sebanyak 2.470 jiwa.